Oke, selamat malam. Selamat berhati-hati di Mobi. Kali ini, pada tema malam hari ini kita akan membahas tentang jiwa kesadaran, jiwa berkesadaran. Menurut you atau David Haujin ini, Pak? Ya, kita lihat kesadaran itu. Mereka punya pendapatan. Tidak terbeja dengan jahat-jahat. Baik, Pak. Kita masuk ke Mobi, Sangda. Jadi, seperti ini, Pak. Iya. Kali, saya lihat ini, di Facebook, itu orang yang berbicara tentang jiwa berkesadaran. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, jiwa berkesadaran itu seperti apa, Pak? Iya, jiwa berkesadaran. Artinya jiwa berkesadaran itu. Ya, kita tahu dulu, kalau kita tahu itu. Nah, kesadaran itu kan. Kita menurut jiwa kesadaran itu. Itu adalah konten yang dibahami itu. Jadi, kesadaran menurut jiwa. Itu adalah konten yang dibahami itu. Itu adalah pikir, rasa, dan pengindahan. Apa yang kita tahu itu, kita tahu itu. Pikir itu menandanya. Apa yang kita tahu itu. Ini yang ditangkap oleh ego dan apapun. Menurut jiwa itu kesadaran. Jadi, batas kesadaran manusia itu adalah kemampuan ego untuk memahami apa yang telah diindahkan. Kemudian dikandai dengan pikir, bisa menjadi konsep, bisa hanya sepeda penampuan. Sedangkan mening makna, itu dengan rasanya dia baru bisa dibahami makna. Jadi, kesadaran menurut jiwa itu dibatasi oleh apa yang bisa ditangkap oleh pikir, dan rasa. Rasanya pun itu rasa yang menurut jiwa. Jadi, yang di luar itu, dia sebut. Jadi, yang namanya kesadaran itu, yang bisa ditangkap oleh pikirannya, di inderita, dan rasa rasional. Kok rasa rasional? Ya, seperti kita jadi happy karena kita mendapatkan yang kita suka ini. Itu namanya rasa rasanya. Itu namanya rasa. Rasanya sepatas di pikiran. Apa yang ditandai oleh pikiran, dimanai oleh rasa. Artinya makna itu nilainya. Nilainya itu bermanfaat bagi si individu. Dan itu menurut jiwa, Pak, yang tidak ditangkap oleh pikir, di luar kesadaran. Dan ini disatukan oleh saudara. Jadi, intinya kalau menurut jiwa, itu kesadaran itu dibatasi betul. Oleh rasanya rasional. Oleh rasanya. Ini nama, boleh pikir. Contohnya, kena ini panas, so. Ini bener-beneran, terasa pulang menyakitkan. Pikiran memberi nama, kalau sakit semacam ini panas. Kok saya kegel, bisa kegel. Pikiran juga bisa membuat konser. Kalau ini kena hati. Seperti itu. Jadi, kalau dilumpak-makan, si bos benar. Kesadaran itu seperti permukaan. Yang keduaannya tidak tahu. Kalau menurut jiwa yang sedih. Jadi, saya akan berbicara kebanyakan ya. Untuk mendapatkan sebuah kesadaran tersebut. Apakah itu pasal-pasal dunia atau istri. Itu ditampakkan kesadaran tersebut. Iya, kalau. Wah, iya tentu saja. Berkata, maksimal. Kesadaran tersebut, maksimal kesadaran tersebut. Karena menurut jiwa, kesadaran itu bisa mereka. Saya tahu anjir-anjir tentang dunia ini. Karena kita mengerti oleh pikirannya. Maka kesadaran tersebut. Jadi, kesadaran itu. Alat pikir hatinya itu adalah pembinaan. Orang-orang yang sering. Kasih. Sepidikan tidak pergi. Tapi badan itu lain. Menurut Yudhan ini bisa diberikan bahkan ini Kesadaran Kita bisa menganggap Bisa menganggap Bisa menganggap Bisa menganggap Bisa menganggap Sentralnya kan Kesadaran itu menurut Yudhan Ya jelas Jadi kalau anak-anak itu Seperti 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 berkesan ada, ada, cuma you membatasnya yang dibatuh ego itu kesadaran kemudian kalau David Rogin yang namanya kesadaran itu kalau kita sadar ini dibahami juga wilayahnya tidak hanya kesadaran ego kalau menurut David Rogin maka semakin dia bisa memahami sisi yang menurut Jumim ini sisi gelap lagi kalau bisa memahami namanya jadi tidak terjadi bahkan dibetakan jadi dibetakan menjadi segala kesadaran jadi ada yang berkesan jadi kalau tidak terjadi bahkan tidak terjadi bahkan tapi kalau menurut sabarannya kemampuannya itu tidak terjadi bahkan tidak terjadi bahkan tidak terjadi bahkan tidak dia justru melihatnya dari anasinya force jadi orang yang apabila itu digerakkan dari tekanan-tekanan dari dunia luar dia masuk kesadaran tapi kalau sudah digerakkan tidak terjadi bahkan tidak terjadi bahkan dari dunia luar itu kesadaran dan ketasnya adalah keberanian level keberanian tapi kalau seorang yang persis mencapai atau kesadaran itu itu tidak terjadi bahkan dari dunia dunia jadi tidak tidak di apa dikendalikan oleh kekuatan dari dunia luar dia sedikit force jadi bisa jadi dikatakan bahkan manusia itu bisa sampai titik seperti itu bisa dikatakan sebagai manusia yang merbeda seperti itu jadi jadi batas untuk masuk dapat tenaga power dari dalam itu setelah ke atas tidak makin force semakin tidak tidak mampu untuk menggeraknya sebuah yang berpisah itu untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai sebuah yang kesadaran ini supaya kita menjadi merdeka ini dan secara diketahui oleh anak-anak 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 sehingga kita kita menemukan ketua 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 kita melayang karena kita menyebabkan selesai ini ya lipidnya kalau pakai silik silat ke kalau menurut saya dari lengkapnya selengkapnya itu tapi tahu iya karena semua bisa ya kalau dari kita itu melihatnya sudah itu sudah memiliki keadaan ya tidak bisa tidak kalau kalau ingin baik tapi berdasarkan kriteria yang dibuat oleh manusia dari dunia luar saya ingin baik saya ingin ketik kriteria yang dibuat oleh publik dan luar dirinya sehingga dia memaksakan menjadi seperti yang diinginkan ini dia terlegan sesuai dirinya tidak menerima tidak menerima tidak tapi kalau menurut dia menggunakan mekan energi sejarah bentuknya tapi ini adalah mekan yang jadi kalau dia berada di mekan energi keperluan pengaruh dari luar tidak bisa 100% kalau menurut kalau menurut jadi kalau menurut saya ingin ketika saya ingin ketika saya ingin ketika melihat ini harus dikentukan tugung atau kalau dia mau studi hingga dia Tidak harus dibentur, jangan dibentur Tapi dia sadar bahwa Adaman dari luar itu jangan capai Karena itu ada yang lain Karena itu ada yang lain Jadi kalau orang tidak ingin jadi dokter Jangan dipaksa jadi dokter Walaupun jadi dokter itu keren Itu bukan anda kan Itu namanya Kalau tidak bisa Biasanya Pak ini kan selalu mengaitkan dengan simbol-simbol wanya Ini apakah Kesadaran ini ada dikanya dengan simbol-simbol wanya Apakah ada seperti itu Terkait pertanyaannya Dalam wayang kan ada padat menung, padat jombor Padat menung Padat menung itu masih muda Di dalam padat jombor itu ada peran rakyat dan peran rakyat Peran rakyat hidup sudah di pasar tapi masih emosional Jadi kita masih berpaksa Dan peran rakyat hidup Dan yang lain bisa dikatakan di atas ini Itu masa pendidikan Ada kegiatan Ada kegiatan 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 yang roja Anak bayi itu diberapa Itu roja Kita apresiasi supaya tidak rohannya Kemudian agak rindu Anak pedator Jadi dia jauh memang Kemudian pedator Penilai-nilai Dan saya kekanya dengan spiritual Tapi kewarnaan Jadi Ada peran rakyat masih menuju Dan kemungkinan Ada peran rakyat Banyak rindangan Banyak rakyat Artinya Dia masih Diminikkan Kefos Kemudian Pats Pats Koro-koro Koro-koro inilah manusia Mulai berani Dan biasanya ada Dekan di dalam hutan Ini kayak ini Mulai memahami Pasti ada Ada yang begitu Sama satu Ini pemahami Pemahami Kemudian Dipanjut Sepatut seorang ini Ada Perang kembang Nah setelah kelam Perang kembang Dia menakurkan Dulu-dulu-nya Dulu-dulu-nya Dulu-dulu-dulu-dulu-nya Dan Dulu-dulu-dulu-nya �ủan Kemudian Yang terakhir Manginko terakhir menerus, terakhir itu adalah joget saya kira ini bahan-bahan, terakhir juga bebas, maju, tidak pis terima kasih Pak Gil, untuk penjelasannya tentang kesalahan menurut ilmu, jadi seperti itu penjelasan jiwa berkesalahan menurut Pak Ilmu dengan menggunakan teori ilmu dan Pak Ilmu, tapi di sengkelahnya menurut yang saya tanpa di daripada jadi, jauh berkesalahan menurut ilmu itu sifatnya terpatah, terpatahnya oleh rasional, indra, sama rasa setelah itu jadi diri, biar pas kesalahan lalu untuk David Hawking sendiri, untuk mengambil jiwa berkesalahan itu ada level-level terhentu seperti itu, mungkin penjelasannya kurang lebihnya, kami mohon maaf, mungkin ada saran dan kritikan, silahkan komentar di bawah, ketepannya kami akan memperbaiki saran-sarankan ini, kurang lebihnya, mohon maaf, kami lebih salam, ngopi-ngopi selamat menikmati selamat menikmati